Intro Calon Gubernur Jawa Timur, Tri Risma, hari ini melakukan kunjungan di berbagai titik di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Senin 21 Oktober. Intro Kegiatan kampanye Risma di Pacitan diawali dengan membaca doa agar diberi kemudahan dalam proses pencalonannya. Intro Risma menyempatkan diri untuk berziarah ke makam toko agama sebelum mengunjungi sekolah luar biasa di Keteraturnas Bangsa di Druju, Kecamatan Donorojo. Intro Setelah dari sekolah luar biasa, Risma melanjutkan perjalanan ke pondok pesantren Anur di Kecamatan Pringkuku. Intro Cagup nomor tiga ini memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan pondok pes dan menjanjikan intensif bantuan operasional santri hingga beasiswa bagi guru yang ingin lanjutkan pendidikan lebih tinggi. Intro Risma juga menyoroti pendapatan nelayan pacitan yang rendah meskipun potensi lautnya melimpa. Intro Dirinya akan mencarikan pasar dan pelatihan bagaimana cara mengolah ikan menjadi produk bernilai jual tinggi. Intro Mas 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 saya percaya suatu saat itu akan bisa diselesaikan. Tapi saat diselesaikan, itu masyarakat pacitan harus bisa siap. Karena kalau, ya tadi saya katakan, potensi pacitan ini banyak sekali. Saya ngomong, bukan hanya potensi ikan, bukan yang termasuk pemandangannya juga bagus. Jangan sampai nanti begitu transportasi itu jadi, maka masyarakat pacitan justru nggak siap. Kemudian yang menikmati nilai tambah itu orang lain. Jadi itu yang harus, apa namanya, diajarkan dulu. Saya juga mengajarkan ke warga Surabaya seperti itu. Supaya dia bukan jadi penonton di daerahnya sendiri. Seperti itu. Jadi makanya persiapan-persiapan itu menjadi penting. Meskipun sebetulnya kalau pemasaran itu transportasi bukan hanya, apa namanya, bukan satu-satunya alasan untuk tidak bisa maju. Kita bisa maju dengan, sekarang semua sudah era digital, pasti bisa. Cuman masalahnya memang, ya apapun pasti butuh sistem transportasi yang baik. Menurut Risma, banyak potensi yang bisa dikembangkan di pacitan, namun akses dan transportasi di wilayah tersebut masih minim. Terima kasih telah menonton!